Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil memutus mata rantai pengiriman narkoba dari Malaysia ke Madura. Sebanyak 10 anggota sindikat kurir narkoba berhasil dibeku oleh petugas. 10 anggota sindikat kurir narkoba ini terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok Malaysia, Pontianak, Madura dengan 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti 8 kg sabu-sabu dan pil ekstasi. Mereka mengirimkan lewat jarur laut dan darat dari Malaysia menuju Madura. Mereka dibeku di Gersik saat melakukan pengiriman dengan taksi online. Sedangkan kelompok Malaysia, Badan Surabaya beranggotakan 4 orang dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu. Mereka mengirimkan narkoba lewat jarur udara dan berhasil dibeku di Bandara Juanda. Sementara itu, kelompok Malaysia, Malang, Madura beranggotakan 5 orang dengan barang bukti 2 oz sabu-sabu dan pil ekstasi. Total barang bukti yang diamankan dari para tersangka sebanyak 10 kg sabu-sabu dan 3.790 putir ekstasi. Dapat dari Surabaya itu lewat siapa? Ada orang yang tak dikenal. Begitu kenal di sini lah, sudah tahu orangnya. Terus lalu dikirim ke mana? Dikirim ke Madura. Maksudnya sebagai apa? Penerima juga pengedar atau bagaimana? Harusin aja gitu. Harusin. Dapat timbalan berapa? Dapat timbalan berapa? 20. Perapa itu? 20 gitu. Per kilo atau? 20 juta per satu kilo? Per satu kilo. BNNP akan melakukan upaya pencegahan dan konsentrasi pengawasan di wilayah Madura. Dua desa narkoba yang mendapat pengawasan ketat oleh petugas BNNP Jawa Timur, dua desa ini terkenal dan selalu menjadi tujuan para bandar narkoba asal Malaysia untuk mengirimkan sabu-sabu. Diduga dari Madura, kemudian narkoba tersebut dipasarkan di wilayah Indonesia Timur seperti Surabaya, Bali hingga Kelombok. Tindakan itu bisa preemptif dan represif. Preemptifnya kita melakukan sosialisasi dan sebagainya termasuk melalui media. Dan makanya tadi kami minta dari media ini menyampaikan. Kami juga melalui media kami, baik media sosial, Instagram maupun TikTok juga menyampaikan bimbawa-bimbawaan. Yang kedua tentunya dengan penegakan hukum. Barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan dari 10 tersangka total 10 kilo lebih dan ekstasi 3.790 putir kemudian dimusnahkan.